Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan partainya membuka opsi untuk mendaftarkan Anies Baswedan ke KPU DKI Jakarta pada 27 Agustus 2024. Partai berlambang banteng Moncong Putih itu akan tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait persyaratan pencalonan pilkada. Masinton menyatakan tidak sepakat dengan keputusan balik DPR RI bersama pemerintah. Menurutnya, hal ini berbanding terbalik ketika MK memutuskan Perkara 90 yang pada akhirnya meloloskan Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo. Badan legislasi DPR dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja atau PANJA RUU Pilkada Badar Legislasi DPR pada Rabu 21 Agustus 2024, selang sehari setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kesepakatan itu diambil setelah 8 fraksi dibalik DPR menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut tentang RUU Pilkada. Hanya satu fraksi, yaitu PDI Perjuangan, yang menolak. Terima kasih, pimpinan. Ini ada yang kita tidak peka dengan apa yang diinginkan oleh rakyat hari ini. Kemarin putusan PUU 90, pemerintah tidak merespon apapun terhadap putusan itu. Dan kita pun tidak merespon itu. Kemudian kemarin PUU 60, kemudian kita merespon dengan ini. Tentu saya berpandangan Pak Menteri yang mewakili pemerintah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah upaya menyelamatkan demokrasi dengan jalan konstitusi. Hari ini kita kemudian mensiasati putusan konstitusional Mahkamah Konstitusi itu dengan kita membuat perubahan undang-undang. Yang kita tuh, undang-undang ini diperuntukkan untuk siapa. Kita bisa mengakali peraturan dengan membuat peraturan, namun kita tidak bisa membutakan kebenaran itu sendiri, Pak Menteri. Biarlah forum ini, Pak Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menkumaham yang baru, sahabat saya. Kita menjadi saksi dan pelaku dari keburukan demokrasi hari ini.